Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man khairun nas Siapakah orang yang terbaik itu? Fakal, maka beliau Rasulullah menjawab Kulu mu'min mahmumil kalb Ya ini orang mu'min yang bersih hatinya Jelas yang terbaik adalah mu'min yang bersih hatinya Fakilah, maka ditanya lagi Wama mahmumul kalbi Apakah arti daripada orang yang bersih hatinya itu ya Rasulullah? Fakal, beliau lalu menjawab Ya ini, orang-orang yang takwa yang bersih Tidak ada kepalsuan padanya Walah baghiyun Tidak ada kedurhakaan Walah ghadrun Tidak ada pengkhianatan Walah ghillun Tidak ada denam Walah hasadun Dan tidak ada kedenggian Ma'asirul muslimin Hafizahkumullah Ternyata merujuk dari sabda Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W. ini Yang dikatakan orang yang terbaik Yang baik adalah yang bersih hatinya Yang takwa pada Allah SWT Cirinya, tandanya Ada lima Yang pertama Tidak ada kepalsuan Ketika dia beramal Tidak palsu Bukan karena harta Bukan karena popularitas Bukan karena jabatan Bukan karena ingin dipuji Akan tetapi Keimanan ketakwaannya Murni Lillahi Ta'ala Tidak ada kepalsuan Hidupnya dipersembahkan Katakan Sesungguhnya Salatku Ibadahku Hidup Dan matiku Semata Karena Allah Rabbil Alamin Tidak palsu Benar-benar Ketika Menjalani hidup Dan kehidupan Lapang sempit Sehat, sakit Jaya, kailik Mantap Tauhidnya Pada Allah SWT La ilaha Illallah La ma'bud Illallah Tiada yang dia sembah Allah La ma'ujad Illallah Tiada yang mewujudkan Segala sesuatu Hanya Allah SWT La matlub Illallah Tiada yang memperkenankan Permohonan Allah Ringkasnya Kiri yang pertama Tiada kepalsuan Betul-betul Hidupnya Lillah Karena Allah Billah Bersama Allah Fillah Di jalan Allah Ma'allah Selalu beserta Allah Wa huwa ma'akum Aina ma'akundum Dan dia Allah Bersamamu Dimanapun kamu berada Sadar Betul Yang menghanugerahkan Hidup dan kehidupan Allah Jantungnya bertak Napasnya berhembus Matanya menatap Aneka karunia ni'mat Yang diberikannya Oleh sahku kuasa Tidak Allah SWT Untuk apa Dipersembahkan Kepada makhluk Tidak Tidak ada Kepalsuan Disini adalah Sumata Mengharap Rida Allah SWT Yang kedua Tidak ada Kedurhakaan Takut Melakukan Mahsiat Takut Melakukan Dosa Takut Melakukan Hal-hal yang Membuat Allah SWT Boleh jadi Manusia Tidak ada Yang tahu Tapi Allah Ini Membidaki Sudur Dia Allah Tahu Persis Apa yang terlintas Di dalam Adinya Dia senang Biasa Dalam Monitoring Allah SWT Sehingga Dia berupaya Tidak ingin Hidup dan kehidupannya Dari bangun Tidur Sampai Tertidur lagi Ada Kedurhakaan Pada Allah SWT Kalaupun Terlintas Karena Manusia Tak luput Kilap salah Segera Dia berkobat Mohon ampun Pada Allah SWT Kemudian Mumin Yang bersih Hatinya Tanda Yang ketiga Adalah Tidak ada Pengkhianatan Orang-orang yang Beruntung Dalam surah Al-Muminun Di antaranya Diberikan Amanat Dia Tidak Hianat Dan Dia tepati Janjinya Amanat Sebagai suami Amanat Sebagai istri Dia sadar Sebagai Anak Apapun Yang disandangnya Takut Takut Dia tidak ingin Hianati Karena Hakikatnya Hidup Ini adalah Amanat Maka Dia tahu Persis Kelak Akan Ada Pertanggung jawabannya Boleh jadi Kalau di dunia Banyak Yang membela Hitam Bisa jadi Putih Putih pun Bisa jadi Abu-abu Tapi Orang yang Amanat Dia takut Hianat Karena Makaikatnya Apapun Yang diemban Posisi Apapun Yang dimilikinya Di rumah Tangga Pada lingkungan Dalam skala Apapun Yang lebih Luas lagi Dia jalankan Amanat Dengan Sebaik-baiknya Sesuai bidang Kepercayaan Yang disandangnya Dia jalankan Semata Lillahi ta'ala Yang keempat Kiri hati Yang berusia adalah La Lillun Tidak ada Dendam Yang ada Adalah Fa'akuan Hu Wastau Kirlab Mahalkan Mereka Dan Mohonkan Ambul Tidak ada Istilah Tidak ada Mahal Bagimu Tidak ada Istilah Sampai Mati Tidak akan Saya melakukan Tidak ada Istilah Lihat Kamu Apa yang terjadi Nanti Yah Tidak ada Orang-orang Yang bersih Hatinya Dia jauhkan Daripada Sifat Dendam Untuk Apa Ketahuilah Dendam Adalah Sifat Iblis Anak Keturunan Iblis Syaitan Sakit Hatinya Karena Merasa Lebih Hebat Dan Akhirnya Berikrar Untuk Membara Dendamnya Menggoda Anak Keturunan Nabi Allah Adam Termasuk Kita Sampai Akhir Hayat Ketika Ada Dendam Sama Saja Kita Memelihara Sifat Sifat Syaitonia La Gellul Tidak ada Dendam Dan yang Kelima Wala Hasadun Dan Tidak ada Hasad Apa Beda Iri Dengki Hasad Hasud Kalau orang Iri Baru Sebatas Terlintas Di dalam Hati Iri Boleh Dalam Dua Hal Dia Sangat Termawan Saya Ingin Seperti Dia Dia Sangat Perhatian Terhadap Masyarakat Saya Ingin Bisa Berbagi Seperti Dia Boleh Iri Dia Sangat Alim Ilmunya Dipakai Dalam Hidup Dan Kehidupan Saya Ingin Meniru Hijak Langkahnya Boleh Yang Tidak Boleh Iri Adalah Selain Dua Hal Tersebut Kalau Iri Terlintas Dalam Hati Tapi Kalau Sudah Eksen Itu Namanya Dengki Karena Terlintas Dalam Hatinya Hal-hal Yang Baik Memprediksi Sesuatu Hal Alah Dia Itu Kan Seperti Ini Karena Ini Aku Juga Bisa Jangan Jangan Kalau Sudah Demikian Eksen Berlanjut Timbul Sepuah Kedengkian Dan Berlangsung Terus Sehingga Keluarlah Strategi Hasad Hasud Untuk Menjatuhkan Orang tersebut Kiri Orang yang Demki Adalah Bahagia Mereka yang Bahagia Jatuh Susah Hatinya Ketika Melihat Orang Bahagia Tersebut Dan Bahagia Ketika Orang Tersebut Tersunggur Seharusnya Ketika Ada Yang Mendapatkan Neamat Alhamdulillah Allah Takbirkan Terangkat Derajatnya Alhamdulillah Mereka Dimudahkan Urusannya Alhamdulillah Sahabatku Sukses Bukan Kebalikannya Timbul Iri Hasad Hasid Dan Dengki Masyur Muslimin Hafizhokum Allah Semoga Kita Senantiasa Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Tetap Istiqamah Dalam Iman Dalam Islam Dalam Ihsan Kalau Rasulullah Mencirikan Hati yang bersih Cirinya ada Lima Tidak ada Kepalsuan Tidak ada Kedurhakaan Tidak ada Pengkhianatan Tidak ada Dendam Tidak ada Kerenkian Semoga Hidup kita Tidak penuh Dengan Kepalsuan Dan Jangan Sekali-kali Hadir Pada diri kita Konsep Konsep Yang membuat diri kita Durhaka Pada Allah Dan Pengkhianatan Apapun Profesi Kita Apapun Bidang Yang Kita Sandang Dan Jauhkan Kedengkian Dan Dendam Yang Semua Itu Justru Akan Merusak Amal Ibadah Ibadah Semoga Semoga Kita Betul 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 Tulus Dillah Tala Jauhkan Maksiat Mengkarat Hindarkan Kehakaan Jauhkan Halah Hal yang Menjadikan diri kita Kianat Karena hidup ini Adalah Mana Dan Jauhkan Dengki Dendam Dan Sejenisnya Hasat Hasut Sehingga Hati kita Terisi Dengan Ahlakul Karimah Ahlak yang Mahmudah Inilah Motivasi Orientasi Daripada Diturunkannya Al-Mustabah Kemuka Bumi Ini Sebagai Rahmatan Lila'alamin Tampilkan Kepribadian Yang Rahmatan Lila'alamin Amin Ya Rabbal Alamin Barakallah Liwalakum Fil Quran Al-Azim Wa Nafa'ni Wahiyakum Bimafihi Minal Ayat Wa Zikril Hakim Wa Takabbala Minni Wa Minkum Tilawatahu Innahum Hu Assamir Al-Azim Akul Kau Lihada Wa Astagfirum Allah Al-Azim Ab Al-Azim Yeah Al-Azim Al-Fatihah Al-Fatihah